Apakah Anda masih punya kaset magnetik? Jika iya, berarti kita sudah tua. Konteksnya bukan itu. Dulu ketika kita mesti menggunakan kaset magnetik, maka teknologi rekamannya pun berbeda. Yang mau rekaman harus ngantri mulai subuh. Nanti dapatnya belum tentu siang, sudah dapet bisa jadi sampai sore. Dan dulu studio rekaman itu besar banget. Perangkatnya juga mewah. Gamor pokoknya. Yang bisa masuk studio rekaman bukan orang main-main. Dan dulu ketika orang sudah mau direkam, dan produser melihat ada potensi yang bagus, produser nggak tanggung-tanggung. Rumah dibelikan, mobil dibelikan. Karena melihat potensi bakal laku keras di pasaran. Kalau ada yang bajak, dituntur di muka pengadilan. Yohan Fales termasuknya getem-getem. Lagunya belum di-launching, dibelajakan itu sudah banyak. Sehingga merasa rugi. Dan juga penyanyi lainnya. Sehingga seorang penyanyi waktu itu eksklusif banget. Kalau sudah mau launching, biasanya nampil di TV. Maka TV waktu itu juga rame. TVRI waktu itu ada anekaria safari. Ketika ada anekaria safari, maka lagu-lagu yang baru dinyanyikan di situ. Sehingga menjadi hit. Kemudian masyarakat bisa tahu. Dan banyak lagi. Tahun 2020-2015 berubah total. Teknologi rekaman yang konvensional 180 derajat berubah menjadi rekaman digital. Media tidak ada lagi. Media fisik. Ketika orang mau rekaman, nggak perlu lagi ngantri. Karena ternyata sekarang kamar kos-kos sama siswa bisa jadi studio rekaman. Mik yang dulu mahal sirna sudah. Mik dulu ada yang harganya mungkin seharga 20-an juta. Sekarang ya Allah mix ratus ribu bisa digunakan untuk rekaman dan hasilnya ngalah-ngalahin yang harganya 20 juta. Meringan hitam hilang di pasaran sekarang. tinggal ada di museum. Medianya berganti menjadi publikasi digital. audio kita tayang di youtube. Begitu tayang di youtube maka jumlah viewers akan sangat menentukan. yang viewersnya tinggi maka penghasilannya juga tinggi. Bukan hanya di situ. Lagu yang kita miliki bisa dimasukkan di lisensi. ketika masuk di lisensi apa yang terjadi lagu kita akan terlindungi. Jadi kalau dulu pembajakan susah banget sekarang begitu ada pembajakan inilah fenomena yang luar biasa. Justru kalau perlu orang yang baca itu difasilitasi. Nah kenapa? Karena semakin banyak dibajak yang punya lagu akan makin punya penghasilan lebih banyak lagi. Yang bajak juga dapat penghasilan. Jadi zaman sekarang kalau Anda punya lagu gak mau dinyanyikan orang lain itu bodoh. Itu kebodohan Anda. Kenapa? Karena Anda pendapatannya akan sedikit. Yang ini cuma Anda selesai. tapi begitu Anda memperkenankan orang lain bajak lagu Anda meng-cover lagu Anda Anda akan dapat penghasilan lebih banyak. Luar biasa kan? Fenomennya berubah 180 derajat. Apalagi sekarang kalau misalnya masih zaman kayak zaman dahulu yang bajak dituntut. Wah itu sebenarnya hanya gimmick aja agar agar mendapat pemberitaan. Lagunya jadi terkenal. Tapi di balik itu semua sebenarnya dia senang. Sudah banyak penghasilan lagi dari mana? Manggung. Diundang kemana-mana. Banyak artis yang undang goling kalah sama penyanyi cek-cek kemarin sore. Karena sekarang orang bebas mempublikasikan lagunya. Muncul di Spotify. Ju Amazon Music TikTok Facebook Music Instagram ketika ada orang menggunakan lagu kita kita dapat bayaran. Sekali lagi begitu ada yang menggunakan lagu kita kita dapat bayaran. Maka kalau ada yang menggunakan lagu kita membajak lagu kita. Tadi saya katakan kalau perlu difasilitasi silahkan dibajak ayo siapapun membajak lagu saya. Dan sekarang Anda bisa dapat penghasilan ganda di mana-mana. Toko musik digital memberah di internet. Sehingga selain dapat dari Youtube maka Anda juga bisa dapat penghasilan dari isensi yang Anda punya. Anda tentu menggunakan TikTok. Ketika Anda membuat konten TikTok dan lagunya diambil dari TikTok Anda mungkin akan menjadi melejit menjadi makin hit yang yang punya lagu dapat penghasilan Youtube juga begitu. Jadi ini luar biasa. Jadi teman-teman kalau sekarang Anda punya karya sudah saatnya sekarang Anda memublikasikan karya-karya Anda itu di online. Karena dengan Anda publikasinya di online penghasilan Anda akan mendapat berlipat-lipat. dan sekali lagi kata kuncinya silahkan bajak lagunya. Karena dengan membajak lagunya Anda akan makin terkenal. Ini penciptanya siapa? Maka akan terkenal. Sebut saja Deni Caknan, Darboy Gang, Warong, dan banyak lagi mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa dari media sosial dan internet. Sekali lagi tak tegaskan. Bodoh banget kalau Anda punya lagu dibajak orang lesung-lesung. Itu bodoh. Jadilah orang yang cerdas, jadilah orang yang kaya karena karya Anda makin banyak dinyanyikan orang lain. Semoga berlangsungan. berikutnya jadilah